Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Fahri Kali ini saya akan mencoba ending Dreadout 2 yang lain Ya sebenarnya sih kemarin udah tamat Cuman ini ada ending yang lain Ada 2 pilihan tuh, itu alternate ending Tuh Manusia bangsat Kamu buang semua anugerah yang sudah keberikan padamu Hah, kamu cuman sekedar mangsa Mati kau, bangsat Ah, sungguh kekuatan dah siap Kamu pasti heran Kenapa seseorang tega berbuat sketchy ini Sejak dulu kalah, kita umat manusia hanyalah mainan belaka bagi mereka yang menyebutnya dirinya kuasa ilahi Korban sia-sia di tengah pertarungan mereka Mereka memang kecemasan, merasa bersalah dan ketakutan Lalu memanggil mereka dewa Semua dibayar dengan potensi sejak kita kehendak untuk berkuasa yang ditukar dengan berlanggu perbudakan dan harapan palsu Aha, benar, aku dulu pernah nyaman berhubang di semua itu Tapi kemudian buah terlarang itu Ya, pengetahuan itu Dan aku pun lalu tercerahkan kesomboran mereka dapat aku manfaatkan demi mencapai tujuanku Tujuan Jika kita mampu menggulingkan mereka yang membelenggu kita dan Huh, anak itu pasti tak mengerti Dulu waktu ia jadi muridku, dia memang agak bodoh Intinya di atas segalanya aku ingin menguasai dunia ini Dan jika kamu mau memilih Kamu pun bisa berkuasa di dunia milikmu sendiri Yang harus kamu lakukan adalah Raih tangan ibu Nah, kemarin kan aku kan Take your head Kalau sekarang, coba Don't take your head Pasti endingnya bakal berbeda nih Tuh Busiskanya ditusuk nih Nah, ini update-an terbaru Kan update-an sebelumnya kan gak jelas Wah, wah, wah Aku sungguh tidak menduganya Kan gak jelas Mati habis itu udah aja Nah, kalau ini jelas ntar Alur ceritanya Loh, tuh kan ada lagi nih Story yang gak Ada di versi sebelumnya Ya, versi 1.1.3 Tuh sebelumnya Kalau yang ini versi 1.1.4 Tuh Oh, abis mati Tuh busiskanya Terus itu Ada yang ke atas tuh Menguap Apa arwahnya gitu Yang bergentayangan itu Ke atas Naik ke atas Oke, cukup sekian game Dreadout Yang saya mainkan ini Dan jika suka video yang saya ubahakan ini Jangan lupa like, komen, dan share Oh ya, kalau Dreadout 2 ini Kataku Yang itu jangan ini Raih tangan Ibu Siska Adalah ending yang terbaik Di Dreadout 2 ini Karena kalau yang pertama itu Gak jelas Kalau yang kedua ini Ya, puas aja si Linda Ini kalau bunuh Bu Siska Yang udah membunuh Teman-temannya Sampai nyisa satu orang Adalah Linda ya Di Dreadout 1 Ya, menurut aku Game ini Grafiknya bagus Ya, sayangnya Cerminnya Gak bagus sih Bayangan dicermin Soalnya gak berlawanan Bayangan Linda Dicermin Ya, yang kalian harus ketahui ya Dreadout 2 ini Sebenarnya Bu Siska ini Memelihara si Mie Brolong ini Adalah untuk Kayaknya tentunya Untuk memperkuat dirinya sendiri sih Kalau yang aku pahami Ya, sehingga Bu Siska tersebut Bisa berkuasa Di seluruh dunia ini Tapi sih Di game Dreadout 2 ini Gak dijelaskan secara detail Kenapa si Linda ini Mie milih Membunuh Bu Siska Ya, disini juga Gak disebutkan secara detail Kenapa si Linda tersebut Nah Ini masih ada lanjutannya Guys Yaitu si Linda ini Harus nyabut ini Hahaha Oke Aku gak ngerti nih Cara aku terjemahin deh Oke Sekarang ini harus Melawan ini Bu Burunya sendiri Wah Gak ada damage Mana-mana-mana Si Bu Siska Aduh Mana Bu Siska nih Oke Dia pake dulu Kayak Aku pake ini Oke Oke Ini boss terakhiri kita nih Oleh di update-an sebelumnya Belum ada nih Oke Aku bisa menghargai aku Mana-mana dia Oke Kau sekarang ceritanya lebih jelas lagi nih Ini sengaja ya Dibuat itu Gampang nih Ngelawani itu Ibu Siska Soalnya ini Cuma menunjukin endingnya doang nih Oke Mana Bu Siska Sini ya Kamu harus kasih pelajaran ya Kamu ngajarinnya gak benar ini Perilaku itu gak mencerminkan seorang guru tau Masa sih seorang guru tega membunuh muridnya sendiri Menganut ilmu hitam Kamu gak pantas jadi guru Oke Nih Harus aku berpelajaran nih Ibu guru Karena dia udah aku bunuh Sekarang jadi setan kayang nih Tapi dia gak dijelasin secara detail Secara jelas Apakah dia itu masih hidup atau udah mati sih Kalau sebelumnya Oke Mana Ibu Siska nih Mana Sini Oke Tuh Gak ada damage ya ini Ini gampang sih Ngalahinnya Nah ini paling simple ini Mendingan itu jangan Jangan raih Tangan Ibu Siska nih Ini bakal lebih mempersingkat waktu ini Oke Untung aja aku mainnya versi update-an terbaru nih Oh versi sebelumnya gak Gak dijelasin secara detail Oke 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 Ibu Siska Mudah-mudahan ini ada lanjutan ceritanya Dread out 3 Kemari Linda Oke Ibu Siskanya udah mati Ya Tapi kasihan juga sih Walaupun dia itu musuh Linda Kau Kau deh Nyi berolong udah Kau Jadi artinya Kota Linda ini udah aman Wow Ada pintu terbuka nih Jadi gue bisa keluar Kita lihat ini Keadaan orang-orang di luar kota Linda Seperti apa Wow Wow kotanya terjadi kekacauan Semua orang bingung Loh Ini apa yang terjadi tuh Helikopter Mungkin ini mau Buang mayat kali ya tuh Yang berserakan di kota Linda tuh Ini juga gak disebutkan secara jelas Kenapa ada mayat disitu Apaulah Nyi berolong Kucing juga kena darah Waktu malam-malam kemarin Orang-orang pada gak ada Gak tau kemana ya Tuh Polisi tuh Bingung Satpang Bingung Kok bisa kayak gini sih Itu ada ibu kos Thank you for playing Oke guys Cukup sekian Game Redout 2 yang saya main Kayak ini Karena gue udah tamat Saya Fahri pamit undur diri Nantikan aku di next video Annyeong Annyeong orang- chunky सat Nanti